Tapi bagus-bagus juga gitu kan Saya masih bersemangat itu untuk berbicara tentang kontestasi Pilpres Masuk 2014nya gak ikutan sama sekali ya Karena Jokowi Prabowo Karena Jokowi Prabowo gak ikutan saya Saya gak tau dari mulai Pak Jokowi muncul di Jakarta 2012 Saya udah gak milih dia Feelnya gak kesitu Ini orang matanya gak beres Matanya? Pertamanya saya pilih Pak Ismail Basri Anak saya pilih Jokowi Jokowi jadi presiden Gak nyampe setahun tuh Kecurigaan saya tergukti Itu kan otaknya dikit semua tuh Pokoknya segala sesuatu Apa yang dikatakan Jokowi benar Madu, salah satu obat paling munjarab, insya Allah Sedia madu ternak dan madu hutan Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli Bukan dari gula yang dimakan lebah Proses higienis, kemasan praktis dan elegan Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli Terbaik, madu kelanceng dari lebah spesial Hubungi Gini ya, 2004 saya dukung Pak Amin Rais Kalah ya biasa aja Oh presiden ya 2009 saya dukung Pak JK Kalah ya biasa aja gitu Tapi kan diantara calon presiden semuanya bagus-bagus Ya Pak Amin, Bomega, Bihanto Lalu di 2009 ada Pak JK Ada siapa lagi gitu USB Betul Bagus-bagus juga Bomega Bitu aja Pak Tapi bagus-bagus juga gitu kan Saya masih bersemangat itu untuk berbicara tentang kontestasi Pilpres Masuk 2014nya gak ikutan sama sekali Karena Jokowi Prabowo Karena Jokowi Prabowo Gak ikutan sih Buka aja rekam jejak saya Kan ada di internet Gak ada Karena Pak Jokowi-nya atau karena Pak Prabowo Dua-duanya gak menarik Cuman tadi bagus tuh Bangges bilang 2004 dukung Amin Rais Kalah Amin Rais 2009 dukung JK Kalah Kalah gitu Janya Anies kemarin gara-gara dukung Bangges nih jadi kalah 2017 kan gue dukung dia menang Pilkop DKI Gitu Ada menangnya ada Ada menangnya Gak maksudnya saya gak terlalu terlibat juga gitu ya Beda dengan yang Kemarin Lalu 2014 Kita dikasih pilihan dua Prabowo sama Jokowi Saya gak tau Dari mulai Pak Jokowi muncul di Jakara 2012 Saya udah gak milih dia Feelnya gak kesitu Si Waktu dia gue di wawancara sama ya Tapi Ini orang matanya gak beres Matanya Tatapan matanya membuat saya takut Oh Ini orang kayaknya ada sesuatu Loh Bangges nih punya indra ke enam apa gimana? Kadang-kadang kita suka dengan apa sih? Feeling ya? Feeling gitu ya Si jadi takut loh Kalau makasanya baik-baik aja kan Bangges Oh kamu sih bukan baik-baik Indah Oh indah Ternyata bukan hanya saya Pak Deka juga Mengatakan hal yang sama Oh Masih apa? Pak Taufik Emas Oh Oh iya iya Kemarin diomongin sama Pandana-Panda Oh iya 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 Gitu loh Jadi But kenapa Pak Taufik Emasatupung Bangges baru ngomong sekarang? Udah lama Cuman kan tidak terekspos dengan ini aja. Jadi, 2012 itu ujungnya saya kan sebel dengan Pak Vogt. Milih Vogt, putaran keduanya. Putaran pertamanya saya pilih Pak Isar Basri. Dependent ya, OTT Dependent ya? Iya. Anak saya milih Jokowi. Ya enggak apa-apa kan ya? Enggak apa-apa, karena kan saya juga enggak tahu kok Jokowi apa salahnya apa kan saya enggak tahu. Cuma enggak suka aja sama matanya. Cuma piling aja gitu. Lalu masuk field press. Aduh, di sini Jokowi, di sini Prabowo. Ya udah gue diem aja lah. Kan ngeri dengan Prabowo kita ngeri. Dengan Jokowi saya enggak yakin. Terpilih Pak Jokowi jadi presiden. Enggak sampai setahun tuh kecurigaan saya terbukti. Terjadi konflik KPK, dia tinggal keluar negeri. Konfliknya, KPK dengan Budi Gunawan. Yang pertama, yang di awal-awal. Kan tinggal sama Jokowi. Kan beda waktu Pak SBY dipertemukan. Dia pertemukan, apa sih, dia buat tim, dia buat apa gitu. Agar KPK itu terselamatkan. Pada saat Jokowi hancur KPK. Bambang ditangkap, Abraham ditangkap, Adnan Pantum Raja hampir. Bahkan Bambang ditangkapnya udah gak jalan loh. Lagi habiskan teranaknya sekolah. Gitu kan, diperlakukan seperti itu. Jadi, semakin kemari, semakin gak beres kan. Ada Omnibus, ada Undang-Undang KPK. Terakhir, dimajukan anaknya lewat MK. Tetapi, orang itu sudah melihat terbiasa nih pelanggaran-pelanggaran itu. Sehingga sampai puncaknya juga terus tidak menjadi masalah. Guru-guru besar muncul sangat rambat. Perusakan itu sudah dilakukan lama. Penggantian gubernur jadi PJ itu kan selama dua tahun kan gila-gilaan itu. Jadi, orang sudah belum lagi kaum-kaum yang otaknya dikit. Kalau bilang dia, Dennis Jeregar, Eko Kun tadi. Guru sadar tuh kayaknya, Pak. Kenapa? Kelambat. Itu kan otaknya dikit semua tuh. Pokoknya segala sesuatu, apa yang dikatakan Jokowi benar gitu kan. Lalu kalau ada masalah secara pemerintah pusat, dicarilah persoalan di DKI. Agar masalahnya bergeser ke DKI. Itu berkali-kali. Ada masalah apapun. Misalkan kasus Asabri. Lalu dicari persoalan di Jakarta apa, itu yang dia ajar. Lalu emang digeser ke Jakarta? Selalu. Perhatikan nih. Perhatikan sepanjang Anies lima tahun jadi gubernur DKI. Perhatikan selama pemerintah pusat Eman Jokowi itu. Setiap ada kasus pemerintah pusat, pasti digeser. Itu terasa sekali itu. Bahkan pada saat Formula E itu kan upaya penggagalan ini kan luar biasa. Iya, iya, iya. Yang dibicarakan kan fakta. Oh, oke. Ada faktanya, kecuali saya fitnah. Kan ada faktanya. Misalkan Eko Kondadi tukang fitnah, ada faktanya. Rumah sakit di Pulau Mas, nggak banjir, nggak apa-apa. Dia beritakan banjir. Anies dibicarakan bahwa Anies orang cendana. Padahal itu foto Anies wawancara Ibutin pada saat Anies SMA. Itu kan fitnah. Itu kan foto.